Kabel utilitas yang semerawet di Jalan Bangka Raya dan Jalan Bangka 1 Kelurahan Pela Mampang-Mampang Prapatan Jakarta Selatan ditertibkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin 2 September 2019. Penertiban ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Senawa Aji. Penertiban jaringan utilitas sepanjang 4,2 km di sepanjang Jalan Bangka Raya tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 126 Tahun 2018 tentang penataan jaringan utilitas. Senawa menambahkan, nantinya kabel utilitas tidak lagi ada yang terpasang di udara tetapi akan ditata di dalam tanah dengan menggunakan set dak. Kegiatan penertiban ini sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk melakukan penertiban dan menata kabel utilitas ke dalam tanah. Hari ini kita akan melakukan penerbangan dari kabel-kabel utilitas sepanjang 4,2 km. Jadi nanti akan ada di penerbangan seolah Arjatel, akan dilakukan penataan-penataan, sehingga tidak ada lagi kabel-kabel udara seperti ini yang semrawut dan lain-lain, juga tidak bagus ya di kawasan penerbangan ini. Jadi nanti ini akan kita kata ulang lagi, mereka akan ada di bawah tangan, di subduck ya, sesuai dengan standar sudah ditetapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita lihat pertama-tama kita melakukan pemotongan secara simbolis terhadap kabel-kabel udara ini, yang akan dilakukan penerbangan di sini. Soalnya nanti ke depan banyak kawasan di Jakarta Selatan yang akan lebih tertata lagi. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.